Nama Kepolda Jawa Tengah Ijen Paul Ahmad Lutfi, mantan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, dan Ketua Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarap menguat di Bursa Pemilihan Kepala Daerah Jawa Tengah atau Pilkada Jateng. Menanggapi menguatnya tiga nama tersebut pada Bursa Pilkada Jawa Tengah, pengamat politik Universitas Diponegoro Semarang, Nur Hidayat Sardini mengatakan, masing-masing memiliki kekuatan dan target market tersendiri. Namun Nur Hidayat juga memberikan catatan untuk nama-nama tersebut maupun partai pengusungnya. Masing-masing punya kekuatan dan punya captive marketnya yang memang sudah sebagian diantaranya sudah mapan. Saya mau sebut saja Lutfi, nama itu Lutfi. Dia adalah mantan Kepolda, jadi Kepolda cukup lama. Dua, dia punya pengetahuannya, skill leadership yang tentu saja sudah teruji di kepolisian. Mungkinnya akan tidak ada masalah. Sampai tentu saja karena dia didukung oleh sekundan partai, yang partai itu sangat dekat dengan kekuasaan, itu juga kelebihannya. Kedatipun kalau bisa saya balik, itu juga kelemahannya nanti. Soal Andika, saya tidak terlalu yakin ya bahwa Andika akan ditempatkan di sini selain dia tidak punya latar belakang yang bisa mengkait, yang merelitif dengan Jawa Tengah, pada saat bersamaan dia akan disebut-sebut di Jawa Tengah, di TKI ya. Yang bahkan... Sementara itu peluang nama-nama lain untuk maju pada kontestasi Pilkada Jawa Tengah masih terbuka lebar.